Tempat selanjutnya yang aku datangin buat belanja adalah Mamon Jadi yang pertama aku beli di Mamon itu adalah ini Ini Mamon Rosewater Toner Jadi ini toner buat kulit, kulit wajah Dan ini tuh banyak banget vlogger dan blogger yang bilang Kalau ini bagus banget buat kulit kering Karena memang sangat lembut di kulit Gak ada alkoholnya Terus aromanya enak banget Mawar banget lah pokoknya ini enak banget Terus dari Mamon, selain aku beli Rosewater Toner-nya Aku juga beli ini Ini maskernya Ini yang Rosewater Satu rangkaian sama si Rosewater Toner-nya Ini fungsinya untuk Moisturizing Terus ini yang untuk Pore Care Ini dari bunga Iquinesia Iquinesia? Gak tau lah pokoknya itu Untuk harganya Terus terang si Mamon ini untuk sheet mask-nya Dia lebih mahal dibandingin sheet mask-nya ini Free Etude The Face Shop yang gitu-gitu Satu pack isi 10 Ini tuh Rp18.000an Ini satu pack juga isi 10 Jadi aku beli dua Sepuluh-sepuluh Mereka kasih sample gratis Ini Mamon Lotus Micro Cleansing Oil Ini Mamon Jasmine Honey Sleeping Mask Ini dikasih sample Dan setau aku si Jasmine Honey Sleeping Mask ini memang mahal banget Karena waktu aku disana aku liat harganya Dan tadinya tuh aku membeli Tapi pas setelah aku liat harganya Maka gak jadi Karena ini kalau gak salah harganya si mask ini Satu jar itu Kayaknya lebih mahal dari Laneige yang sleeping pack deh Jadi waktu itu aku gak jadi beli Tapi dikasih sampelnya So I will try And if I'm impressed Mungkin aku akan beli Tempat belanja aku selanjutnya itu Olive Young Olive Young itu kayak Kalau disini tuh kayak Watson Tapi untuk skincare dan beauty product Dan makeup product Jadi Olive Young itu Aku beli tiga item Sebenernya ada banyak item Cuman sisanya itu punya adik aku Jadi yang buat aku tuh ada tiga item Yang pertama Ini aku cobain ini Lindsay Lindsay Cooling Modeling Mask Tea Tree Modeling Mask Jadi ini bentuknya dalamnya serbuk gitu Kalau kalian bisa liat Dalamnya serbuk Kalau gak salah ini cuman kayak Apa Ditambahin air Terus Dicampur sampai dia Teksturnya lebih tebal Dan mirip gel Habis itu langsung dipake Di muka Dan di leher Terus kemudian Diamkan selama sepuluh menit Sampai dia Teksturnya jadi rubbery Habis itu di peel off Ini gak mahal Ini satunya Hmm Tiga ribuan Kalau gak salah Tapi memang buat sekali pake sih Yang aku coba Dan aku beli dari Olive Young Yang bikin aku seneng banget Adalah Ini Ini Sonnen Park Beauty Water Aku udah pake ini Selama Kurang lebih Seminggu terakhir Dan aku suka banget Suka banget Ini Cocok banget Dan buat aku tuh Lembut banget di kulit Jadi si Sonnen Park Beauty Water ini Adalah toner Dia exfoliating And moisturizing toner Jadi Gak cuma buat exfoliate Tapi juga bisa buat Melembabkan Which is Berarti Cara pakenya tuh Ada dua Bisa kamu taro di kapas Terus kamu sap-sap di muka Untuk exfoliation Atau bisa langsung Kamu taro di tangan Terus kamu Dap-dap gitu Atau pep gitu Di muka kamu Untuk moisturizing toner Jadi Sonnen Park ini Adalah Skin Sorry Adalah Skincare dan makeup produk Yang dimiliki oleh Dua orang Makeup artis Kalo gak salah Yang udah terkenal banget Di Korea Dan yang udah biasa Ngedandani artis Dan Kayak model-model Dan sosialita gitu Dan mereka mengeluarkan Skincare lain mereka sendiri Juga ada makeup lainnya Jadi ada makeup-i juga Dan Dua produk yang paling terkenal Dari Sonnen Park Adalah Beauty Water Dan Beauty Gel Aku tuh Aku gak beli Beauty Gelnya Karena waktu itu aku pikir Waktu aku baca-baca kan Beauty Gelnya itu Katanya kayak Ngeganti moisturizer Sebelum kita Makeup-an Sama sekaligus Jadi primer Waktu itu aku agak-agak Gak tau kenapa Aku gak beli Karena aku terlalu fokus Sama ini Tapi Aku nyesel Aku gak beli Karena sebenernya Waktu aku kesana Itu di Olive Young Beauty Gelnya Lagi ada Diskon lumayan gede Which is 30% So Tapi aku pikir yaudah Gak apa-apa Aku coba dulu Beauty Waternya Dan ini kotak Sorry Ini kotaknya kan gede banget Dan ini mungkin bisa tahan 2-3 bulan Kalau misalnya Memang aku suka Nanti aku bisa beli Dari sini aja Online Yang ketiga Yang aku beli dari Olive Young Yang juga bikin aku seneng banget Adalah ini Neogen Ghost Peeling Lemon Ini juga Aku udah research soal ini Tuh dari berbulan-bulan Sebelum aku ke Korea Dan setiap vlog Setiap vlog yang aku kunjungin Swear by this product Banyak banget yang suka produk ini Dan ada 2 varian Yang ini lemon Dan ada 1 lagi wine Sebenernya aku suka banget yang wine Dan aku suka lemon juga Ini aromanya enak banget Dan Oke banget Sebenernya aku juga suka yang wine Cuma waktu aku kesana Yang winenya itu Kayak Ada 2 tempat Olive yang aku datengin Wine-nya tuh selalu sold out Terus di tempat ketiga Yang aku datengin Yang winenya tuh ada Tapi dia Nggak Diskon Jadi aku tuh kayak Dahlah aku beli di Indonesia aja Aku pikirnya gitu Nah setelah aku pulang Setelah aku nyampe sini Terus aku lihat dong Di online shop Untuk si Neogen yang wine itu Harganya 2,5 kali lipat Terus aku kayak nyesel banget Kenapa aku nggak beli di Korea Dia tuh kayak diinfuse Sama cairan Yang bisa kita pakai Di muka kita Untuk exfoliation Tempat selanjutnya Yang aku belanja kemarin Tonie Molly Ini dia masker favorit aku Ini namanya Tonie Molly I'm Real Mask Sheet Jadi aku ada banyak varian Mulai dari Ini tuh aloe Moisturizing Terus Ini Rice Untuk clear skin Ini Seaweed Untuk purifying Ini tomato Untuk radiant skin Ini lemon Untuk brightening Terus Ini rice juga Ini aloe juga Avocado Untuk nutrition Terus Pomegranate Untuk Elasticity Sama Red wine Untuk pore care Aku suka banget Dan Sebenernya aku juga Masih punya Beberapa Tonie Molly I'm Real Mask Sheet Yang udah aku stock Di rumah Dan belum habis Tapi masker itu Aku juga beli Ini Tonie Molly Moisture Mask Sheet Ini Gold Milk Ini aku coba Satu doang Karena aku belum terbiasa Pake ini Dan Belum pernah Pake Gold Milk Jadi aku coba Aku beli ini juga Ini Tonie Molly Three Step Black Head Care Patch Jadi itu ada masker Tapi ada Tiga Tiga step gitu Kalau gak salah Ini step pertama Step kedua Step ketiga Dan ini semuanya Tiga-tiganya Satu kali Pakai Ini cuma ada Tiga langkah gitu Dan ini lumayan Harganya Satu kali pake Untuk kayak gini Harganya tuh Kalau gak salah Tiga ribuan Kalau gak salah Akhirnya aku beli Tonie Molly Ini Tonie Molly Nutra Energy Cleansing Oil Oh Oke Dalamnya tuh kayak gini Iya Tonie Molly Nutra Energy Cleansing Oil Selanjutnya Kita bahas dari tempat lain Aku tuh paling banyak Belanja di The Face Shop Yang pertama yang aku beli Ini The Face Shop Natural Sun Eco Sun Spray Ini tuh udah botol kedua aku Sebenernya Dan aku suka banget Karena Ini tuh sunblock Tapi dia modelnya Spray Dan dia gak ada warnanya Cuma ada sedikit aroma Bunga-bunganya gitu Dan dia SPF-nya tinggi banget Ini 50 SPF 50 PA++ Dan ini Pakainya gampang banget Cuma disemprotin ke Tubuh dan ke wajah Juga bisa Setelah kita udah pake make up Sebelum kita keluar rumah Selanjutnya Selanjutnya Aku beli dari The Face Shop Ini tuh aku nyobain BB Cushion Sorry CC Cushion Dari The Face Shop Ini namanya CC Ultra Moist Cushion Ini aku udah coba Dan aku suka banget Karena dia dewy finish Cocok banget Buat yang kulit kering Selanjutnya Yang aku cobain dari The Face Shop Itu ini Ini namanya The Solution Hydrating Face Mask Ini aku cobain aja Karena aku sama sekali Belum pernah Dan dibandingin Apa Kalo masker-masker The Face Shop Yang lain tuh Harganya kayak 1000-1500 Ini tuh dia mahal sendiri Satunya tuh sekitar 2700 Jadi aku lumayan Tertarik Pengen nyoba Tapi aku cuma beli satu sih Nanti aku coba Terus aku review Terus yang selanjutnya Ini aku beli The Face Shop Bright Eyes Modeling Gel Modeling Gel Patch Ini untuk Kayak emas gitu Kayak patch Untuk di bawah mata Terus Aku beli ini Ini Biasa sih Ini kayak kutex doang Dari The Face Shop Aku suka banget Karena warnanya ini Kayak gini Aku belum pernah punya Ini kayak Apa sih Army Green gitu Ini cakep banget Warnanya Aku suka banget Yang paling banyak Aku beli dari The Face Shop Adalah Cleansing product Jadi tuh Aku beli Dua cleansing water Kalo gak salah Satu cleansing oil Dan satu cleansing balm Kita bahas satu Aku beli dua The Face Shop 5 ribu won 5 ribu won Jadi waktu itu Ini dibundling gitu sih Dua biji ini dibundling Belinya dua Satunya sekitar 5 ribuan Murah banget Yang kedua Yang kedua Sama masih dari line Rice water bright juga Ini adalah The Face Shop Rice water bright Cleansing oil Kalo yang tadi tuh cleansing waternya Ini cleansing oilnya Terus Yang ketiga Masih dari rice water bright Line juga Ini adalah The Face Shop Kelihatan gak sih The Face Shop Rice water bright Cleansing balm Cleansing cream Sorry So in total Aku tuh punya Dua cleansing water Dua cleansing oil Satu dari The Face Shop Sama satu dari Tony Moly tadi Dan satu cleansing cream Jadi tuh kayak Cleansing produk aku Selama 6 bulan kedepan Aman Itu aja yang aku beli dari The Face Shop Selain produk beauty Skincare gitu Aku juga beli dua produk fashion Yang kebetulan aja Aku lihat Waktu aku lewat di Taiwan Aku beli Dua tas Ini satunya murah banget Ini cuman kayak 11 ribu won Atau kurang lebih ya 130 ribu 150 ribu Aku beli dua Ini sama ini Dan ini tuh gede banget Clutchnya Muat banyak Ada tali panjangnya juga Ini juga sama ini Abu-abu Abu-abu gradasi Gitu aku suka banget Tempat terakhir yang aku belanjain itu adalah Aku gak tau ini cara sebut Cara sebutannya bener atau enggak Please komen Kalau kalian tau cara bacanya Ini adalah Epiu Kotaknya kayak gini Ini adalah Epiu Epiu Apiu Aku gak tau cara bacanya Aku gak tau itu salah atau bener Please komen down below Kalau kalian tau cara baca yang bener Kayak apa Epiu Apiu Nah ini tuh aku beli di Daerah Ewa Ewa Women's University Dan Aku beli Aku beli tiga set maskernya Ini peach Ini melon Dan ini banana Aku beli ini karena Wanginya enak banget Waktu aku coba disana Terus juga Ini aku belum pernah Dengar sama sekali maskernya Aku belum pernah coba sama sekali Produk Epiu Tapi waktu aku googling Ternyata udah banyak yang coba Dan katanya bagus So aku beli tiga Tiga set maskernya Satu plastik gini Isinya tiga maskernya Dan Untuk setiap aroma yang tadi Aku juga beli ini Ini hand creamnya Ini peach Ini melon Ini banana Jadi aku beli tiga Dan Kabar gembiranya adalah Produk-produk Epiu ini Produk Epiu ini Adalah untuk giveaway Jadi ini bisa buat kalian Jadi nanti akan ada Jadi nanti akan ada Aku akan pilih Tiga orang Yang akan dapetin Tiga set Epiu ini Jadi Setiap orang dapetnya Satu hand cream Sama tiga buah masker Dari varian yang sama Jadi melon Terus peach Sama Banana Jadi nanti aku akan pilih Tiga orang Pemenang Caranya Gampang banget Kalau kalian pengen ikutin Giveaway ini Kalau kalian follow aku di Twitter Terus Subscribe di Youtube channel aku Terus kalian Taruh komen Di bawah video ini Kasih tahu Kalau kalian udah follow aku di Twitter Dan udah subscribe Terus langsung tulis Username Twitter kalian Di komen Jadi pas kalian komen di Youtube ini Kalian tulis aja Kalau kalian udah follow aku di Twitter Kalian udah subscribe aku di Youtube Dan tinggalin username Twitter kalian Supaya aku cek Nanti Tiga orang yang aku pilih Akan aku kirimin Set Hand cream Dan masker dari Epiu ini Ongkos kirimnya aku yang tanggung Jadi kalian tinggal terima BRS Dan kalian terima di rumah That's it for my Korean shopping haul video Semoga kalian suka Jangan lupa subscribe Dadah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax